Film diawali dengan seekor serangga yang berusaha berjalan di tengah kerumunan manusia Sambil membawa makanan di tangannya Saat terus berusaha, hampir saja ia diinjak oleh seseorang Namun orang itu malah membiarkan serangga tersebut Pria itu bernama Chu Setelah serangga itu pergi, ia masuk ke dalam sebuah restoran Telah kemudian datang seorang perempuan yang bernama Grace Dan ternyata mereka memang sudah janjian untuk bertemu Dalam pembicaraannya, Grace meminta Chu untuk menceritakan kisahnya Saat dirinya terdampar di sebuah pulau terpencil Dengan senang hati, Chu lalu menceritakan semua kisahnya Sedangkan Grace bersiap untuk mengetik dan merekamnya Chu kemudian mulai menceritakan kisah dirinya Yang sudah sangat lama terdampar Dia menghitung hari-hari yang sudah ia lewati sendiri di sana Semua tinggal laku Chu diperhatikan oleh dua larva Yang bernama Red dan juga Yellow Karena tidak ingin terus berada di sana Chu berusaha untuk membuat tanda bantuan Agar seseorang bisa melihat dan menolongnya Namun semua usahanya itu gagal Untuk bertahan hidup, Chu mengandalkan tumbuh-tumbuhan yang ada di sana Seperti buah kelapa Hingga suatu hari Chu tidak sengaja menemukan mesin kapal bekas Tanpa pikir panjang, ia membawa mesin itu untuk dipasang Di kapal rakit yang ia sudah buat dari botol-botol bekas Namun mesin itu malah rusak Chu lalu menjadi sedih dan memutuskan kembali ke gua Untuk makan rumput laut Yang ia buat seolah-olah makanan enak ala restoran Namun setelah memakannya tetap saja rasanya tidak enak Karena lapar, Chu lalu membuka tumbukan batu Dimana ia menyimpan snek yang sempat ia bawa sebelum terdampar Red dan juga Yellow yang melihat Chu memakan permen itu menjadi ngilar Setelah perutnya sedikit terisi, Chu memutuskan untuk tidur Tetapi diam-diam Red dan Yellow menyelinap masuk melalui celah bebatuan Untuk mendapatkan permen tersebut Chu yang merasa ada yang tidak beres Langsung bangun dan mengecek tempat sneknya Sampai akhirnya Red dan Yellow pun ketahuan oleh Chu Karena terpojok, Red dan Yellow pun melemparkan permen itu ke dalam mulut Chu Namun Chu yang tersadar kembali mengejar Red dan Yellow Hingga mereka masuk ke dalam mesin kapal bekas Chu yang tidak terima makanannya diambil begitu saja Terus berusaha untuk mengularkan mereka Hingga ia memukul mesin itu Sampai mesinnya bisa berfungsi lagi Tapi sayangnya mesin itu kemudian jalan sendiri Dan membuat kapal yang Chu buat melaju dengan kencang Meninggalkan dirinya Tak lama kemudian kapal itu meledak di tengah laut Dan melemparkan Red dan Yellow kembali ke pulau Dan bertemu lagi dengan Chu Scene pun berlanjut Sekarang tidak ada lagi makanan yang bisa dimakan oleh Red dan Yellow Mereka berdua terus berjalan untuk mencari apa yang bisa mereka makan Sampai akhirnya mereka tak sadar Jika mereka sudah terpisah Terlihat Yellow yang berhasil menemukan tanaman yang bisa ia makan Namun tidak begitu dengan Red Karena ia harus memakan jamur beracun Yang membuat perutnya tiba-tiba sakit dan membuatnya kentut terus Karena tubuhnya terus mengularkan gas Akhirnya Red menjadi lemas dan terjatuh Kemudian datang larva Mango mendekati Red dan membawanya pergi Red yang lemas hanya bisa melihat Mango sedang melakukan sesuatu Yang mencurigakan Kemudian karena Red sangat takut Akhirnya ia berusaha untuk kabur Namun Mango kembali menangkapnya Red yang diikat dengan sebuah kayu Lalu dimasukkan ke dalam kuali besar berisi air Di sana Red berpikir jika ia akan dimasak Tapi Red malah merasa tubuhnya menjadi sehat kembali Bahkan Mango juga memberinya makan Hal itu akhirnya membuat Red berhenti memberontak Dan saling berkenalan Namun tiba-tiba sekor burung bernama Bobby datang bersama dengan Yellow Yang sedang dikejarnya Tak ingin celaka Mango lalu melepaskan ikatan Red Dan membiarkannya berlari Sedangkan dirinya berusaha untuk menghentikan Bobby Pelarian mereka kemudian terhenti di tepi tebing Untungnya Mango datang tepat waktu Ia meletakkan senjatanya dan berusaha untuk menjinakkan Bobby dengan keahliannya Awalnya dia sempat berhasil Tapi Yellow yang kembali memancing amarah Bobby dengan kentutnya Karena sebelumnya dia juga memakan jamur beracun Mango yang melihat dua larva itu sedang dalam bahaya Langsung berlari dan mendorong mereka ke samping Agar tidak dimakan Bobby Hal itu membuat dirinya malah terjatuh ke laut Merasa berhutang budi pada Mango Ia pun ikut terjun dan menolong Mango Red membawa Mango ke tepi pantai Saat Red membuka topeng milik Mango Ia pun menjadi kaget Karena ternyata Mango adalah larva perempuan yang cantik Tak ingin Mango mati Red langsung memberikan pertolongan pertama padanya Saat Red berhasil menyelamatkan Mango Justru Mango yang tersadar malah marah dan meninggalkannya Kesokan harinya Red masih saja memikirkan Mango Karena ia sudah jatuh cinta padanya Sampai-sampai ia tidak nafsu makan Dan terus melamun meskipun sudah dikerjai oleh kentutnya Yellow Kemudian Red membawa ukiran dari kayu berbentuk wajah Mango Hal itu membuat Yellow tersadar Jika temannya itu sedang jatuh cinta Yellow kemudian mencoba untuk membantu Red dengan memberikan ide Untuk mengajak Mango dinner di tepi pantai Setelah selesai mempersiapkan semuanya Red pergi untuk mencari Mango Setelah menghadapi berbagai rintangan Sampailah ia di tempat tinggal Mango Red mengagumi semua barang milik Mango Namun saat Red ingin membuka sesuatu yang Mango tutupi Muncullah Mango dari belakang dan langsung memukulnya Mango kemudian mengembalikan Red pada Yellow Ketika akan pulang Red menahannya dan langsung mengajaknya dinner Dinner pun berjalan dengan lancar dengan bantuan Yellow Namun saat Red ingin memberikan hadiah ukiran yang ia buat Ia malah melihat Mango dan Yellow yang sedang bersiuman Red yang marah pun langsung pergi dan membuang pahatannya Tak lama kemudian Mango datang sambil memberikan sebuah pahatan Karena sudah terlanjur sakit hati Red menolaknya Tapi akhirnya Red menyesal karena sudah menolak permintaan maaf Mango Saat Red ingin mengejar Mango kembali Ia terkejut melihat pahatan yang diberikan Mango Red kemudian tersadar Jika semua ini hanyalah kesalahpahaman Kemudian terlihat kirasan balik ketika Red mencari Mango Secara diam-diam Mango terus mengejar Red Bahkan Mango yang sudah membantu Red Dari setiap halangan Hingga kesalahpahaman pun terjadi pada Red, Yellow dan Mango Dengan perasaan bersalah Red berlari menyusul Mango Saat hampir sampai Red malah tersandung yang membuat mereka jadi berciuman Beberapa hari kemudian Saat Red dan Yellow sedang berjalan di tepi pantai Mereka menemukan kotak Ternyata isi kotak itu adalah anak anjing laut Melihat keadaan anjing laut itu sangat mengenaskan Mereka lalu mengambil makanan milik Cuk Dan memberikan pada anjing laut itu Hal itu membuat hubungan mereka menjadi semakin akrab Hingga suatu malam Cuk yang sedang menangis Karena rindu pada pacarnya yang bernama Clara Di saat bersamaan Cuk mendengar sesuatu Seakan melihat bayangan pacarnya Yang ternyata itu hanyalah seekor anjing laut Melihat anjing laut itu memiliki nama yang sama dengan pacarnya Clara Membuat kerinduan Cuk pada pacarnya sedikit terobati Hari-hari berikutnya Cuk jalani dengan indah bersama Clara Namun hal itu malah membuat pertemanan Clara dengan Red dan Yellow terganggu Hingga menimbulkan perabutan Clara di antara mereka Sehingga membuat Clara pergi meninggalkan semuanya Merasa sedih ditinggal Clara Mereka bersama-sama menyanyikan lagu Yang biasa Clara nyanyikan Yang seakan menjadi pesan tersambung antara para hewan Hal itu membuat Clara tersentuh dan akhirnya kembali bersama mereka Namun suatu hari ada makhluk asing dari luar planet terdampar di pulau itu Tapi sayangnya alien itu malah dimakan oleh seekor kepiting Hingga akhirnya membuat kepiting itu berubah menjadi kreplomer Kemudian terlihat krepl itu mulai mengawasi Red dan Yellow Sadar ada yang memperhatikan kedua larva itu pun mendekat dan mengajaknya bermain Tanpa mengetahui jika kepiting itu bukanlah kepiting biasa Hal itu lantas membuat krepl kesal Karena terus diperlakukan konyol oleh Red dan Yellow Krepl yang berubah menjadi robot menyerang mereka Dengan beberapa senjata Sementara di tempat lain Cuk sedang berusaha membuat perahu Dari bahan-bahan yang ada di pulau itu Singkat cerita krepl mengejar Red dan Yellow Hingga akhirnya bertemu dengan Cuk Saat itu Cuk yang tahu jika krepl punya beberapa alat yang dibutuhkannya Langsung memanfaatkannya Hingga akhirnya kapalnya selesai Krepl yang tidak terima diperlakukan seperti itu mengirimkan sinyal ke kapal ruang angkasanya Agar menyerang Cuk Tapi serangan itu memantul kembali ke kapal luar angkasa Karena pantulan kepala botak Cuk Dan akhirnya kapal Cuk hancur terbakar Cuk masih terus melanjutkan ceritanya Hingga pelayan mengantarkan pesanan makanan Yang ternyata adalah Kemudian cerita kembali pada Yellow Yang berhasil membuat hidangan lezat Untuk Mango dan penghuni pulau di sana Red yang iri terus berusaha menyaingi Yellow Untuk membuat hidangan yang lezat Hingga suatu hari Red terjatuh Dan melihat seekor ibu ikan memberi anaknya makan Hal itu membuat Red menantang Yellow untuk bertarung Yellow dengan keahliannya berhasil membuat hidangan Yang bisa membuat mereka semua melayang Namun Red berhasil membuat makanan Yang bisa mengingatkan kenangan Cuk Akan ibunya dan membuat semua menangis Mereka yang tidak bisa berhenti makan makanan itu Lalu meminta Red membuatkannya lagi Saat mengetahui bahwa Red membuat makanan itu Mango menjadi marah padanya Setelah cukup lama bercerita Orang-orang di restoran ternyata mendengarkannya Dan mereka sangat menyukainya Akhirnya mereka bergabung Karena ingin tahu lebih lanjut cerita Cuk Dengan dukungan orang-orang itu Dan juga Grace Cuk kembali bercerita Jika pada waktu itu dia terus berusaha Untuk membuat rakit Tapi selalu diganggu oleh para larva Dengan perasaan jengkel Cuk mengejar larva itu Sampai di puncak bukit Saat itu cuaca sedang buruk Dan akhirnya Cuk dan Yellow tersambar petir Dan jatuh ke laut Namun saat terbangun tubuh mereka bertukar Cuk sangat kaget saat mengetahui hal tersebut Bahkan ia harus lari dari kejaran burung Hingga bertemu dengan Krebs Sedangkan Yellow terus mencoba menikmati tubuh Cuk Yang membuatnya bisa berjalan bermain air dan lainnya Setelah itu Cuk mengalami berbagai macam peristiwa Membuatnya tidak sadarkan diri Dan dirawat oleh Mango serta Red Dari sinilah Cuk mengerti Walaupun hanya seekor larva Mereka akan terus peduli Jika salah satu dari mereka sedang dalam keadaan yang tidak baik Hingga saat melihat sebuah kapal Cuk yang masih di tubuh Yellow Berusaha untuk kembali ke tubuh aslinya Ia pun mencoba membawa Yellow ke atas gunung Untuk bisa disambar petir Seperti waktu itu Tapi sayangnya ia malah dibawa oleh Bobby Melihat hal itu Yellow menolongnya Hingga akhirnya mereka tersambar petir kembali Saat Cuk terbangun ternyata selama ini dia hanya bermimpi Dan suara kapal di mimpinya itu adalah suara kentut Yellow Waktu terus berjalan Bencana kembali menyerang mereka Kali ini musim dingin datang Dan balok-balok es besar mengepung mereka Seketika semua benda menjadi membeku Cuk dan yang lainnya terus berusaha untuk membuat api Namun mereka kehabisan bahan bakar untuk dibakar Sampai akhirnya mereka ikut membeku Tapi karena sebelumnya Yellow sempat memakan jamur beracun Dirinya yang sudah membeku terbang ke sana kemari Dan berhenti di sebuah lubang Di sana ia mengeluarkan semua gas yang ada dalam tubuhnya Kentut Yellow kemudian secara tidak sengaja membuat percikan api Yang memanasi seluruh pulau Dan semua yang membeku menjadi cair Tapi penderitaan mereka belum berakhir Karena tiba-tiba datang angin puting beliung Mereka sudah berusaha berlindung Tapi angin itu berhasil membawa mereka Untungnya mereka bisa menghentikan angin itu dengan bekerja sama Setelah itu bencana lain sudah menunggu Dataran tinggi yang mereka kira hanya tebing Ternyata adalah gunung berapi yang masih aktif Gunung itu lalu meletus Dan menyemburkan lavanya Hal itu membuat semuanya pergi menggunakan rakit Setelah siap untuk berangkat Cuk sadar jika Red dan Mango belum ada Ternyata mereka sedang terjebak api Dengan sigap Cuk menolong mereka Tapi saat mereka hampir sampai ke rakit Tanah tiba-tiba terbelah Cuk kemudian mengantongi para larva Dan bersiap untuk melompat menggunakan tongkat Tapi sayangnya tongkat itu tidak bisa digerakkan Cuk yang pasrah lalu melempar para larva Agar bisa selamat Tapi hewan lain tetap berusaha untuk pergi bersama Mereka lalu melempar beberapa kelapa Untuk pijakan Cuk Melihat Cuk kesusahan dan hampir terjatuh Krep langsung menolongnya Awalnya semua senang ketika Cuk berhasil selamat Tapi mereka langsung bingung bagaimana mereka menggerakkan rakit itu Saat semua sangat panik Red yang melihat jamur yang pernah ia makan langsung mengambilnya Dan memasukkan jamur itu ke dalam mulut Cuk Tak butuh waktu lama Cuk kemudian mengeluarkan kentut yang luar biasa Hingga dapat menggerakkan rakit itu dan meninggalkan pulau Mereka semua menjadi senang Tapi berbeda dengan Mango Ia malah terlihat sedih karena harus meninggalkan tempat tinggalnya Dengan berat hati Mango memutuskan untuk kembali bersama Bobby Dan berpisah dengan Red Setelah kejadian itu mereka terombang ambing di lautan Dengan keadaan mengenaskan Karena tidak membawa persediaan makanan dan minuman Saat mereka kehausan untungnya hujan datang Namun ternyata hujan itu membawa badai Yang membuat mereka terjatuh Dan membuat Cuk tenggelam hingga tak sadarkan diri Mereka pun bekerja sama untuk membantu Cuk Keesokan harinya Cuk yang belum juga bangun diseterum oleh Krebs Sampai terbangun Telah kemudian mereka dihujani oleh segerombol ikan Yang membuat mereka bisa makan Setelah kenyang mereka ngobrol hingga tertidur Di sana Yellow tidak sengaja melepas tali pengait rakit Yang membuat mereka terpisah dengan tujuan yang berbeda Clara yang terombang ambing akhirnya sampai di kolonia Lalu Krebs terdampak di sebuah pulau Dan bertemu dengan kepiting betina Mango dan Bobby kembali beraktifitas Di pulau yang sudah aman Sementara Cuk telah sampai di kota Dan bisa kembali lagi ke rumah Tapi dia tidak tahu dimana Red dan Yellow berada sekarang Cuk mengatakan jika ia merasa bersyukur Bisa kembali pulang Namun di saat bersamaan Ia juga sedih Karena sudah kehilangan keluarga yang ia temukan di pulau itu Mendengar hal tersebut Semua orang di restoran kembali memberi semangat pada Cuk Saat hujan berhenti Grace keluar dari restoran bersama dengan Cuk Ia berterima kasih Karena sudah meluangkan waktu untuk menulis cerita yang menakjukan itu Hingga beberapa waktu berlalu Buku yang ditulis oleh Grace pun terbit Dan dibaca oleh semua orang Cuk lalu bersyukur semua orang menyukai ceritanya Saat Cuk akan pergi sambil menerima telepon Ia kemudian mendengar suara yang sangat ia kenal Dan ternyata apa yang dia dengar benar Saat Cuk kembali melanjutkan teleponnya Di lubang selokan itu Ada red dan yellow Dalam sebuah kaleng Dan film pun tamat Melalui film ini kita bisa belajar Untuk menghargai setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini Meskipun itu hanya sekor burung Kepiting bahkan larva sekalipun Dan yang paling penting Jangan mudah menyerah Dalam menghadapi apapun masalah kehidupan yang kita alami Oke deh guys Sampai disini dulu ya Alu film kali ini Sampai jumpa di video-video berikutnya Gue David disini Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax